Hai teman-teman ini aku kemarin dikasih temen aku tapi waktu dia masih itu masih kuncup dan sekarang sudah bekar ya ini semuanya begini bunga ini ada tiga warna ada warna empat ya ada warna ungu ada warna putih dan ada merah dan juga ada merah jambu bunga ini sangat harum sekali ya kemarin waktu dia ngasih sudah dua minggu yang lalu yang masih tapi bentuknya masih bagus gitu kemarin aku ada membeli apel ya temen-temen tapi aku mau mau pause aku pikir apelnya sudah disini ternyata apelnya masih di dapur jadinya aku ingin kasih ujung apel yang kita beli bersama suami kemarin karena sudah satu sudah sepuluh hari ini aku ada di rumah ya aku tidak kerja jadinya hari ini aku sedikit sehat jadinya aku mau mengambil apel karena aku ingin makan apel nah ini adalah apel dan terong aku beli ini aku beli ini ada tiga biji terong kemarin ya kita beli harganya kurang lebih ini tiga euro ya tiga euro itu setara kurang lebih 45.000 tiga ini mahal enggak kalau menurut kalian terong ini enak sekali aku suka ini aku ada beberapa apel tapi apel ini gede sekali tuh gede apelnya tuh ya ini rasanya sangat manis tuh gede aku baru pertama kali menemukan apel segede ini kemarin kita beli ini ada sebenarnya banyak ya sudah kita beli tapi kemarin dimakan ya ini ada masih lima biji apel lagi tapi ini ada lima tuh gede-gede ya ini ini kemarin kita beli kurang lebih enam euro setara dengan 800 ribu ya Oh sorry 80.000 Oh ini dan aku ingin makan buah apel tersebut aku tahu ini rasanya manis kita sudah kemarin aku gitu dibukakan apel bersama suamiku tapi ini kelihatannya enak tapi ini kalau nggak salah ini mereknya apa ya ini ada tiga jenis apel ya tiga jenis tapi aku nggak tahu lupa tapi kalau nggak salah kalau ini namanya big lady ya atau ini galak aku kurang mengerti gitu soalnya gede banget tuh gede sekali makanya aku ingin mencuci dan memakannya aku cuci sebentar tapi aku senang sekali makan ini aku mau aku makan aku sudah mencuci nya tapi ini mau aku letakkan di sini biar teko tapi ini pancit gede-gede sekali dan tarongnya mau aku bawa ke tempat kulkas gitu aku mau pas apel biasanya cuma begini ini ini satu biji apel banyak sekali kan jadinya ini banyak jadinya dari sini aku melihat tetanggaku tuh sebelah rumah dia lagi menggosok dia laki-laki tapi dia punya pacar pacarnya itu tinggal satu rumah yang sama tapi di sini pacarnya tinggal di bawah dia tinggal di atas gitu itu di rumah aku ini ada empat keluarga yang tinggal jadinya kita satu rumah ini ada empat rumah katakanlah kayak gitu empat keluarga jadi disini aku di atas di bawah ada dua keluarga dan disamping aku ada satu keluarga itu suatu rumah rata-rata disini rumah itu bertinggal ini mungkin mungkin mereka membuat rumah bertinggal itu untuk supaya lahan tidak terlalu banyak mungkin jadi menurut jadi disini rata-rata rumah orang disini bertinggal suara ku kurang begitu bagus karena aku kurang begitu enak badanku kurang begitu enak ya karena sudah sepuluh hari lebih aku tertulis sakit makanya aku sejak sepuluh hari cuma di rumah tidak bekerja dan tidak jalan-jalan meskipun jalan cuma jalan di sekitar sini saja karena kita kalau kita sakit kita harus di rumah tinggalnya dan meskipun itu keluar rumah kita boleh untuk lanjut jalan untuk menghirup udara menghirup udara seger kita boleh lain tapi bukan untuk jalan kumpul-kumpul bersama teman-teman atau yang lain jika kita sakit kita harus konsentrasi dengan nyakit kita biar kita cepat kuih kembali makanya ini kemarin diberikan sama kita kemarin keluar sebentar setengah jam jalan beli apel ini sebenarnya aku itu apel kurang begitu suka tapi berhubung aku tidak selera makan sudah beberapa hari ini jadinya aku suka makan buah gitu makan buah jika buah itu nakit atau fresh yang diambil nah itu aku suka sekali ini apelnya aku cuma makan cuma beberapa potong dan ini masih ada sisa nanti sisa ini akan dimakan oleh suamiku karena aku kurang begitu enak gitu jadinya ya udahlah makan apel tapi aku hari ini banyak sekali minum kalau kita sakit itu harus banyak minum teh ya harus jadi biar tubuh kita sehat karena teh itu tapi teh tapi jangan pakai gula gitu teh cuma teh lapas aja tapi dia bagus untuk kesehatan gitu aku disini baru jam 1 siang tuh juga 2 liter minum teh dan air kita harus banyak minum air ya beginilah keadaanku hari ini dan kemungkinan nanti kalau aku punya ada selera makan aku pingin menggoreng terong atau dibakar ya terong dibakar bikin sambal terasi atau kalau di kampung itu enaknya terong dibakar bersama santan hmm cacapan santan kalau di kampung aku kalau di Kalimantan cacapan santan Wow ini enak sekali ya Nah sekarang udah dulu ya teman-teman makasih udah nonton dan aku cuma pengen bercerita sedikit saja karena aku karena aku keadaanku sekarang lagi sumpek sendirian di rumah ya seperti biasanya kita tidak menerima tamu jika kita lagi sakit dan suaraku pun juga lagi kurang begitu bagus oke udah dulu ya dan sampai jumpa di video yang akan datang bye-bye dan jangan lupa komen bye-bye makasih udah nonton ya ya